Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudara Khusus bangsa dan setanahir dimanapun anda berada Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas ya Sebuah teks Yang isi dari teks itu Dulu sudah pernah saya jelaskan Yaitu mengenai Ungkapan dari Habib Abdullah Al-Haddad Ketika menceritakan atau mengomentari Tentang kisah kedatangan dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir Ahmad bin Isa Al-Abah Atau yang lebih dikenal dengan Ahmad bin Isa Al-Muhajir Dimana paskah Kedatangan Ahmad bin Isa ke Hadramud Itu ternyata dua kali dilakukan Pengisbatan nasab Yang pertama dilakukan oleh Abdullah Atau Gedillah Bin Ahmad bin Isa Dan yang kedua itu dilakukan oleh Ali bin Muhammad bin Jadid Ya meskipun data yang Saya dapatkan hanya Data internal dari kalangan Ba'alawi ya Dengan mengutip Dari statement Soleh Al-Hamid di dalam Kitab Tarikh Hadramud Dan Tekst tersebut bisa Maaf Dan penjelasan mengenai itu Sudah saya jelaskan dalam video Yang sebelumnya mengenai Siapakah tokoh yang pertama kali Menyusun Nasab dari Ba'alawi Dan tentunya tokoh tersebut adalah Ali bin Abu Bakar Asakron Dan Soleh Al-Hamid itu hanya Mengutip Sebagian dari Tekstnya Al-Hasawi Dan pada kesempatan kali ini Akan saya Jelaskan Akan saya uraikan Mengenai Tekst tersebut Secara lengkap Karena sudah Dicetak Kitab Tasbid Tulfu'at Yang versi lengkap Bukan versi Tahrir Atau ringkasan Dari kitab Tasbid Tulfu'at Yaitu Majmu' kalam Atau kompilasi Dari ucapan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Yang disusun oleh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi Atau yang dikenal dengan Al-Ahsai Karena Yang baru beredar Guajilid itu Adalah ringkasan Yang dilakukan oleh Ahmad bin Hassan Bin Abdullah Al-Haddad Dan Disitu banyak Menghapus Atau tidak menyebutkan Statement-statement Dari Al-Hasawi Di dalam kitab Tasbid Tulfu'at Yang asli Kemudian Kitab Tasbid Tulfu'at Itu dicetak Dalam versi yang lengkap Bersamaan dengan Beberapa Kitab-kitab yang lain Dalam tiga jilid Dimana Kitab tersebut Mencakup Apa namanya Kitab Tasbid Tulfu'at Majalis Al-Imam Al-Haddad Alladhi lakhasuhu Syekh Abu Bakar bin Muhammad Bin Umar Al-Mullah Al-Hasai Kemudian yang ketiga Ta'liqat Al-Imam Al-Haddad Al-Risa Kemudian yang keempat Adalah Kitab Tawbiahat Al-Imam Al-Haddad Al-Iba'ad Al-Ima'ani Ahadith Yakhirul Ibad Yang dicetak Dalam tiga jilid Mungkin dalam Kesempatan kali ini Videonya akan Sedikit lebih panjang Namun akan Saya sebutkan Beberapa poin-poin saja Oke Untuk Kita Tersedih Tulfu'at Karya dari Apa namanya Al-Imam Al-Hasawi Dimana Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Bahwa kitab ini adalah Kumpulan dari beberapa Ucapan Habib Abdul Al-Haddad Oke Mengenai pengumpulnya Atau yang mengkompilasikan Ucapan dari Habib Abdul Al-Haddad Yaitu adalah Syekh Al-Hasawi Namanya adalah Atau biografinya itu Silahkan Anda buka Di halaman Sepuluh Beliau adalah Syekh Al-Munawwar Al-Abid Al-Nasik Al-Alim Al-Mutabatil Syekh Abuddin Ahmad bin Abdul Karim Al-Asajar Al-Hasai Al-Ahsai Ya Al-Ahsai Beliau lahir pada tahun Seribu Sembilan puluh tiga Dan wafat pada tahun Seribu seratus Sujuh puluh tiga Kurang lebih Dimana pada awalnya Beliau itu lahir di Kota Ahsa Salah satu kota yang ada Di Apa namanya Di daerah Saudi Bagian timur Ya Di daerah Ahsa ya Kalau sekarang itu Masuk ke negara Saudi Atau di kerajaan Saudi Kemudian Ketika umur beliau itu 6 tahun Pindah ke Irak Ya Kemudian setelah Di Irak itu terjadi Beberapa wabah penyakit Maka beliau itu Kembali ke kota Ahsa Dan setelah itu Ketika beliau sudah dewasa Pada tahun Seribu seratus Lima belas Beliau Pindah ke Maaf Beliau Melakukan perjalanan ilmiah Ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad Sampai Habib Abdullah bin Al-Hadad Itu meninggal Kemudian beliau Kembali lagi Ketempat asal beliau Yaitu kota Ahsa Ya Kemudian disana Mengajar Sampai beliau meninggal Oke Itu sedikit mengenai Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi Atau Al-Hasai Kemudian selanjutnya Bagaimana dengan kitab Tesbitul Fuad Jadi kitab tesbitul Fuad itu Adalah satu kitab Yang tadi Mengkompilasikan Ucapan-ucapan Atau kalam Dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad Dimana di dalam kitab tersebut Kurang lebihnya Beliau mengutip Pengutipan Pembicaraan Atau penjelasan Habib Abdullah bin Al-Hadad Secara Secara lengkap ya Karena memang Habib Abdullah bin Al-Hadad Itu mensyaratkan Ketika mengutip Pembicaraannya itu Harus dengan syarat-syarat Sebagai berikut Apa itu Kata beliau Kata Habib Abdullah bin Al-Hadad Yang bagi Dimana seorang pengutip Itu harus mengetahui Atau memahami Kalam atau pembicaraan Dan di dalam Pembicaraan itu Ada pengecualian Dan dia itu Tetap Mendengarkan Pembicaraan itu Dari awal Hampir sempurna Dan seterusnya Jadi ini merupakan Syarat-syarat yang disyaratkan Oleh Abdullah bin Al-Hadad Dalam Pengutipan Kalam-kalam beliau Sehingga Hal ini Membuat Atau menjadikan Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi Atau Al-Hasawi Itu telah dalam Apa Mengeluarkan kitab Yang sudah beliau Kumpulkan ini Ke halayak umum Kemudian setelah Kitab ini sudah selesai Maka setelah itu Kitab ini diringkas Oleh Habib Ahmad bin Hassan Bin Abdullah bin Al-Hadad Ya Itu sedikit mengenai Isi kitab Kemudian langsung pada Teks Bagaimana kehijrahan Dari Ahmad bin Isa Ya Dari Irak Ke Mekah Kemudian dari Mekah Ke Mana Ke Hadramud ya Dan itu silahkan Anda buka Di jelit yang ketiga Di sebagian kitab-kitab Di sebagian kitab-kitab Bahwa Syah Al-Muhajir Ahmad bin Isa Yaitu merupakan leluhur Dari Balawi Lama Jaila Hadramud Ketika beliau datang ke Hadramud Angkaru Ha'ula'il Ababiyah Siadatahu wa nasabahu Mereka para golongan Ababiyah Itu satu Apa namanya Satu aliran ya Satu aliran yang sesat Yang mereka itu Tidak menyukai Atau tidak mengakui Adanya Ahlubat Dimana golongan Ababiyah ini Mengingkari Status Kesayidan dari Ahmad bin Isa Dan nasabnya Bersama itu Sayyid dan Abdullah Ya'kul dan saya mendengar Habib Abdullah mengatakan Inna Syah Ahmad bin Isa Qala lahum Bahwa Ahmad bin Isa Mengatakan kepada mereka Lama angkaru nasab Bahwa Lama angkaru nasab Bahwa nasab Besadah Tadkala mereka Mengingkari nasabnya Ahmad bin Isa Dan nasab para Sayyid Qalulahu Wa Qalulahu Dan mereka mengatakan Kepada Ahmad bin Isa Allah Qala semuanya Allah Ta'ala mengatakan Tidaklah Muhammad itu Adalah bapak Dari salah satu Dari laki-laki kalian Wadum ta'kulul Sementara kalian mengatakan Nahnu duriatu Rasulillah Kami adalah Keturunan dari Rasulullah Fakalallahu Makahmat bin Isa Mengatakan kepada mereka Ilham tu sadiq Ketika kalian itu Tidak membenarkan Anak dari Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Duriatan Bahwasannya Nabi itu Memiliki Keturunan Maka kami katakan Nahnu min duriatu Kami adalah Keturunan dari Sayyidina Hussein bin Ali Wa umuhu Fatimah tu bintu Rasul Dan ibunya adalah Fatimah Anak putri dari Rasulullah Putri dari Rasulullah Selaun soddaktum Sama saja kalian Membenarkan Annalim Nabi Duriatan amlam Tusadiku Atau tidak Kalian benarkan Kalau lu Abadiah ini mengatakan Wala nusadiku Kaka anak Min duriatu Hussein Dan kami tidak Apa Membenarkan dirimu Bahwa engkau itu Adalah termasuk dari Keturunan Sayyidina Hussein Fahaja Ibnu Abdullah bin Ahmad Maka jamaatin kestirah Min hadramud Maka hajilah Abdullah bin Ahmad Bersama dengan Sekelompok orang yang Banyak dari hadramud Dan dikatakan Katanya gitu Bahwa mereka itu Sampai 300 orang Di kalangan mereka Banyak Dari golongan Abadiah yang Mulhid Yang Tidak memiliki Tuhan Katanya Dan Abdullah Bersama dengan mereka Itu bertemu Dengan Sekelompok orang Dari penduduk Irak Al-Basroh Yaitu Kota Basroh Dan daerah-daerah Lainnya Dari orang-orang Yang Mengetahui Atau mengenal Ahmad bin Isa Dan juga Nasabnya Ahmad bin Isa Maka Maka Abdullah Mengatakan Kepada mereka Dan orang-orang hadramud Bersama dengan Orang-orang Abadiah Surah yang Mendengarkan Siapa saya Maka penduduk Irak Semuanya Mengatakan Dan mereka itu juga Banyak orang Barangkali mereka Sampai 300 orang Seperti yang Saya lihat juga Di sebagian kitab Dari kitab-kitab Karangan Menakib-menakib Mereka Yang saya Sangka adalah Kitab Maka Mereka Mengatakan Kepada Abdullah bin Ahmad Bin Isa Semuanya Mereka memberikan Kesaksian Tersebut Maka penduduk Hadramud Mereka menyaksikan Kesaksian Dari Ahlul Irak Masyahidat Sementara Keutamaan itu Adalah Kesaksian Yang disampaikan Oleh para musuh Itu sedikit Kisah Kisah dari Abdullah bin Ahmad bin Isa Yang katanya Mereka itu Memberikan Yang katanya Abdullah bin Ahmad bin Isa Mendapatkan Kesaksian Dari penduduk Irak Ketika mereka Haji Kemudian Di dalam 300 orang Yang berhaji Dari Hadramud Ke Mekah Itu juga Ada dari Golongan Ahlus Sunnah Dan juga Ada golongan Abadiah Dan ketika Abadiah itu Memberikan Kesaksian Akan kesuaian Nasab dari Abdullah bin Ahmad bin Isa Maka itu Sebaik-baiknya Saksi Meskipun Kita tidak Mengetahui Sama sekali Dari 300 orang Ini Siapa saja Sebutkan Lima Aja Atau Tiga Aja Dari 300 Orang Tapi Sampai Saiki Belum ada Sama sekali Dan tidak Ditemukan Sama sekali Siapakah Orang-orang Yang bersama Dengan Abdullah bin Ahmad Bin Isa Selanjutnya Ketika mereka Sampai Ke Hadramud Maka Seluruh 300 orang Tadi yang Dari Hadramud Itu Memberikan Kesaksian Atas Kesaksiannya Penduduk Irak Maka Tetaplah Disitu Dengan Kesaksian Tersebut Yaitu Keabsahan Dari Nasabnya Keluarga Bahaya Bahaya Dihadramud Kemudian Terkenal Menyebar Di seluruh Daerah Dan tidak Tersisa Di dalam Nasab Mereka Itu Orang Yang Menentang Waleh Saha Sah Nasab Nasab Tersebut Wa Ujmi'a Aleyhi Dan Disepakatilah Nasab Tersebut Minduni Jami'i Buyut Tisadah Sementara Tidak Dengan Keluarga Keluarga Para Sayid Yang Lain Ya Meskipun Nasab Dari Sebagian Para Sayid Itu Sah Juga Tetapi Nasab Dari Selain Ba'alawi Itu Tidak Melawan Yuzahim Tidak Melawan Nasab Ba'alawi Sama Sekali Tidak Dapat Melawan Nasab Ba'alawi Nah Disini Kita Simak Bagaimana Kisah Dari Proses Pemberian Kesaksian Dari Penduduk Kota Irak Yang Mereka Yaitu Memberikan Kesaksian Bahwa Abdullah Ini Ad Benar Dari Ahmad Bin Isha Nah Kemudian Disini Ada Sedikit Catatan Bahwa Disini Menyebutkan Kemudian Nasab Tersebut Itu Masyur Dan Tersebar Di Seluruh Daerah Hadramut Khususnya Dan Tidak Ada Satupun Orang Yang Menentang Nasab Mereka Pertanyaannya Artinya Semenjak Dari Kedatangan Ahmad Bin Isha Ke Hadramut Kemudian Kepergian Dari Abdullah Bin Ahmad Bin Isha Ke Mekah Untuk Melaksanakan Haji Dan Sekali Mengetahkan Nasab Dari Abdullah Bin Ahmad Bin Isha Dan Disini Ketika Pulang Sudah Menjadi Masyur Sudah Terkenal Bahkan Ini Atau Kesohihan Nasab Ba'lawi Itu Tidak Bisa Ditandingi Nasab Nasab Dari Rasul Sallallahu Alayhi Salam Yang Lain Ya Pertanyaannya Ketika Ini Sudah Surah Dan Ishi Fadah Kenapa Kok Di Zaman Itu Sama Sekali Tidak Bisa Dicek Ya Menguji Untuk Diuji Seberapa Jauh Kebenaran Dari Nasab Ini Misalkan Dari Sisi Sejarahnya Misalkan Apakah Ada Sejarawan Yang Menyebutkan Kisah Yang Seperti Ini Di Masa Masanya Ahmad Bin Isha Atau Di Masanya Abdullah Bin Ahmad Bin Isha Kalimang Itu Benar Abdullah Sebagai Putranya Ya Sementara Disini Kan Ada Klaim Bahwa Nasab Ini Adalah Nasab Yang Tidak Bisa Dibandingi Oleh Nasab Dari Dari Rasul Yang Lain Ya Kan Seperti Itu Itu Adalah Kejanggalan Yang Tentunya Harus Dijawab Ya Karena Memang Syuhroh Dan Istifaduh Itu Didapatkan Tetapi Syuhroh Dan Istifaduh Itu Hanya Didapatkan Dari Data Internal Dan Ketika Disini Sudah Ada Syuhroh Dan Istifaduh Di Masa Itu Di Masanya Abdullah Bin Ahmad Bin Isha Tentu Kita Mudah Untuk Mendapatkan Data Mengenai Siapakah Abdullah Ini Sebenarnya Dan Juga Ketika Disitu Disebutkan Ada Banyak Dari Tokoh Penduduk Irak Tentu Salah Satu Dari Mereka Pasti Ada Kalangan Ulama Tapi Kenapa Tidak Satupun Nama Dari Ulama Atau Penduduk Basrah Atau Penduduk Irak Yang Menyebutkan Akan Kebenaran Dari Abdullah Bin Ahmad Bin Isha Ini Sehingga Itu Sebuah Kejanggalan Yang Yang Patut Dipertanyakan Nah Kemudian Ini Yang Menjadi Mahalus Syahid Itu Apa Setelah Itu Ditulislah Pohon Nasab Dan Dicatat Nah Kemudian Disini Kata Habib Abdullah Hadad Dan Saya Mendengar Bahwasannya Pertama Kali Orang Yang Memulai Penulisan Dari Syajarah Itu Adalah Syekh Ali Bin Abu Bakar Asakron Artinya Disini Sudah Jelas Ini Adalah Sebuah Tekst Yang Sangat Jelas Bahwasannya Yang Pertama Kali Menyusun Nasab Alawi Itu Adalah Ali Bin Abu Bakar Asakron Kalau Memang Sudah Ada Syuhroh Dan Isifad Semenjak Dari Masa Asakron Kenapa Permulaan Pencatatan Itu Hanya Dimulai Dari Ali Bin Abu Bakar Asakron Yaitu Pada Abad Ke Sembilan Hijri Tentu Ini Satu Kejanggalan Yang Sangat Yang Perlu Membutuhkan Jawaban Artinya Syuhroh Dan Isifad Kemudian Dikuatkan Dengan Catatan Keluarga Masa Tentu Ini Satu Kejanggalan Yang Perlu Dijawab Kemudian Artinya Disini Sudah 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 Penulisan Dari Apa Namanya Nasab Ba'lawi Itu Memang Ali Bin Abu Bakar Asakron Sesuai Dengan Isi Dari Kitab Ini Tasbitul Fuad Kemudian Ini Kalam Dari Ahmad Bin Abu Karim Al-Hasawi Dan Ali Bin Abu Bakar Asakron Meneliti Buyuta Anshabihim Rumah-rumah Dari Nasab Ba'lawi Dan Kabilah-kabilah Dari Ba'lawi Dan Tokoh-tokoh Dari Ba'lawi Yang Tersebar Yang Terpencar Di Daerah-daerah Yang Jauh Dan Nama Nama Mereka Itu Ditetapkan Atau Dicatat Di Dalam Syajarah Tersebut Sampai Saat Ini Artinya Sampai Pada Tahun 1150 Sampai Tahun 1160 Ini Kalam Dari Ahmad Al-Hasawi Kemudian Artinya Pencatatan Nasab Itu Memang Dimulai Dari Ali Bin Bakar Asakron Sampai Ditulisnya Kitab Ini Hatta Ini Sampai Saya itu Melihat Sayyid Abdurrahman Bin Abdullah Bil-Fakih Min Dur-Dati Maulah Syubaykah Saya Melihat Habib Abdurrahman Bin Abdullah Bil-Fakih Yang Termasuk Dari Keturunan Dari Maulah Syubaykah Dan Habib Abdurrahman Itu Ada Ada Banyak Orang Asing Dan Dia Bertanya Kepada Mereka Tentang Banyak Orang Dari Para Golongan Syed Di Daerah Mereka Apakah Fulan Memiliki Banyak Anak Dan Bagaimana Dengan Fulan Yang Lain Apakah Memiliki Anak Mereka Memberikan Informasi Memberitahu Kepada Abdurrahman Maka Habib Abdurrahman Ini Menulis Mereka Di Dalam Syajar Nasab Dan Beliau Bertanya Tentang Beberapa Orang Yang Terpencar Di Beberapa Daerah Habasyah Di Etiopia Dan Di Daerah Afrika Dan Mereka Memberitahu Kepada Habib Abdurrahman Maka Beliau Menulis Nama-nama Dari Informasi Dari Orang-orang Yang ada Di Luar Dan Habib Abdurrahman Itu Mentafsil Memperinci Seluruh Kabilah-kabilah Mereka Dan Juga Pangkal-pangkal Mereka Dan Sebagian Dari Mereka Itu Hilang Lenyap Artinya Tidak Memiliki Keterunan Sampai Sekarang Artinya Saat Penulisan Kitab Ini Dan Saya Mendengar Habib Abdurrahman Berkata Ada Satu Kabilah Ba'alawi Di Daerah Ta'is Yaman Yang Dinamakan Dengan Al-Basaid Indah Sudah Tidak Sudah Lenyap Sudah Tidak Memiliki Keterunan Keluarga Rahmali Indah Sudah Menyap Hilang Di antara Mereka Ada Sayyid Abdurrahman Ar-Rahmali Dan Lenyaplah Pangkal Ini Dari Mereka Dari Keluarga Ba'alawi Yang Ada Di Daerah Ta'is Dengan Kematian Dari Abdurrahman Ar-Rahmali Dan Bilangan Dari Kabilah Mereka Itu Sampai Kepada 140 Kabilah Ali Al-Fakih Al-Muqaddam Sama Nuna Kabilah Fakih Muqaddam Ada 80 Kabilah Dan Dari Keluarga Amul Fakih Al-Wi Bin Muhammad Sahih Mirbat Itu Ada 40 Kabilah Yang Mereka Dinamakan Al-Am Fakih Keluarga Amul Fakih Wamin Humul Haddad Di antara Mereka Keluarga Al-Haddad Bin Semit Aidid Bafakih Baiti Awaj Al-Bahsin Al-Hidiyali Al-Hidiyali Hidiyali Berarti bukan Hidiyali Ini Berarti bukan Keturunan Dari Musa Al-Kadim Yang Disebutkan Di dalam Kitab Kasyfil Karya Dari Muhammad Bin Abakar Al-Hidiyal Dan Dari Keluarga Al-Wi Itu ada Tiga Kabilah Yusama Al-Bahsin Dan Dua Kabilah Al-Bayti Wa Kullu Ha'ulai Wairu Al-Azmat Khon Dan Semua itu Selain Keluarga Azmat Khon Siapa itu Keluarga Azmat Khon Duri Yaitu Abdul Malik Bin Al-Wi Al-Mazkur Yaitu Keluarga Dari Abdul Malik Bin Al-Wi Amul Faqih Bin Muhammad Sahih Merbat Mereka Adalah Kabilah Kabilah Yang Sangat Banyak Mereka Berada Di India Di Mereka Sudah Bercampur Dengan Orang Orang India Hanya Saja Disini Sama Sekali Tidak Menyebutkan Satu Tokoh Pun Dari Keluarga Azmat Khon Ini Di abad Ke 12 Sejiri Karena Penulisannya Kurang Lagi Pada 1100 Awalan Ini 1100 120 30 An Ini Mereka Adalah 40 Kabilah Di Antara Mereka Adalah Ali Drus Dan Disini Bukanlah Tempat Untuk Menghitung Kabilah Kabilah Mereka Nah Ini Jelas Bahwa Untuk Beberapa Tokoh-tokoh Utama Dalam Penyusunan Masab Dari Ba'lawi Itu Yang Pertama Kali Jelas Tadi Yaitu Ali Bin Abu Bakar Sakron Yang Kedua Adalah Tadi Abdurrahman Bin Abdullah Bil-Fakih Nah Sehingga Di masa-masa Itu Mereka Berupaya Secara Maksimal Untuk Mengumpulkan Seluruh Keluarga Mereka Itu Kesimpulannya Dan Apa Namanya Dari teks Ini Juga Keluarga Dari Azmat Khon Itu Dikatakan Disini Mereka Itu Banyak Dan Mereka Itu Ada Di India Dan Sudah Bercampur Dengan Orang-orang India Namun Tidak Satupun Keluarga Dari Menyebutannya Sama Sekali Sehingga Ini Adalah Satu Hal Yang Perlu Digali Lagi Dari Keluarga Abdul Malik Bin Alwi Ini Sebenarnya Siapa Meskipun Di abad Ke-9 Belum Diketahui Siapa Keturunan Dari Abdul Malik Siapa Anak-anaknya Begitu Juga Dengan Abad Yang Ke-10 Hijriah Itu Juga Sama Tidak Dikenal Mungkin Hal Yang Sama Hal Yang Serupa Itu Ketika Ada Pada Abad Ke-12 Ini Itu Sehingga Wajar Ketika Kita Mendengar Informasi Dari Pak Azmat Khan Tidak Dikenal Dalam Kitab Kitab Nasab Apalagi Dalam Apa Namanya Apalagi Keturunan Keturunannya Selanjutnya Yang berikutnya Sedikit Kisah Dari Bajadid Bahwa Ali Bin Muhammad Bin Jadid Ini Adalah Salah Satu Ulama Besar Ahli Fikir Dan Ahli Hadis Yang Hidup Pada Abad Ke-6 Dan Awal Abad Ke-7 Hijriah Karena Bila Wafat Pada Tahun 620 Hijriah Yang Kewafatan Bila Itu Ada Di Mekah Namun Seperti Yang Saya Katakan Tadi Pengisbatan Yang Dilakukan Kedua Kalinya Oleh Ali Bin Muhammad Jadid Itu Tidak Sama Sekali Ditemukan Di Dalam Data Data Eksternal Nah Mari Kita Baca Juga Silahkan Buka Di Alaman 284 Dalam Penisbatan Yang Mulia Yang Luhur Yang Agum Yaitu Penisbatan Atau Nasab Para Sadah Bani Alawi Berkata Di Dalam Kitab Masyrah Irawi Kemudian Disitu Menceritakan Bagaimana Kesuhihan Dari Nasab Ba'lawi Memiliki Sebab Yang Kuat Dengan Orang Dengan Para Rasul Dan Kegelapan Gelapnya Kebodohan Itu Bisa Dihabuskan Dengan Menyebutkan Kita Dan Kami Ini Pantas Sangat Pantas Untuk Mendapatkan Seluruh Kemuliaan Kemuliaan Dan Tidak Ada Kebutuhan Bagi Kita Untuk Memperpanjang Permasalahan Ini Itu Lebih Populer Lebih Terkenal Daripada Dipopulerkan Dan Lebih Jelas Daripada Untuk Ditulis Di Sisi Orang Yang Melewati Kehujahan Atau Hujjah Di Tengah Wa Azharu Hujjah Al-Haq Allati Hiya Kamalul Awsaf Mahajatul Insaf Wa Azharu Hujjah Al-Haq Dan Yang Paling Jelasnya Hujjah Kebenaran Allati Hujjah Itu Merupakan Sempaling Sempurnanya Sifat Sifat Dan Ulama Ulama Dalam Fan Ini Artinya Dalam Nasab Hikayat Menyebutkan Hikayatan Satu Cerita Yang Mengisyaratkan Apa Namanya Rincian Rincian Asal Usul Dari Ba'alawi Ini Dan Rincian Tersebut Dapat Menunjukkan Sahihnya Nasab Tersebut Dengan Ringkasannya Ucapan Dan Dengan Pemisahannya Ucapan Wahia Yaitu Kisahnya Bahwasanya Mereka Itu Berdiam Artinya Bertempat Tinggal Di Menetap Di Zaman Maka Sebagian Para Imam Di Zaman Itu Menginginkan Anyu Akkida Tilkan Nisbatal Muhammadiyah Menguatkan Penisbatan Kepada Nabi Muhammad Wal Wuslatal Ahmadiyah Dan Ketersambungan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Fatala Baminhum Maka Imam Itu Meminta Kepada Mereka Meskipun Siapa Ya Meskipun Siapa Itu Belum Jelas Ini Siapa Imam nya Dimana Imam Ini Meminta Kepada Mereka Untuk Mentashih Nasab Mereka Yang Mulia Dan Menetapkan Kemuliaan Mereka Yang Duhur Dengan Hujah Syariat Dan Dalil Yang Diritoi Kita Juga Ingin Bertanya Tanya Kenapa Siapa Seorang Imam Yang Besar Meminta Kepada B'alawi Untuk Mentashih Ulang Kesahihan Dari Nasab B'alawi Sementara Diawalkan Sudah Ya Kalau Memang Itu Benar Ya Artinya Kenapa Disini Ada Dua Pengisbatan Nasab Apakah Tidak Cukup Dengan Pengisbatan Yang Pertama Yang Kemudian Sudah Syuhroh Sudah Istifadoh Kemudian Disitu Dikuatkan Dengan Kesaksian Dari Para Tokoh Tokoh Bahkan Saksinya Itu Tidak Hanya Satu Orang Yang Menyaksikan Akan Kebenaran Nasab Dari Ubedillah bin Ahmad bin Yang Tentunya Ini Harus Harus Dijawab Ini Ya Dan Tentu Data Ini Sama Artinya Data Ini Hanya Data Internal Saja Karena Di Aksinal Belum Kita Temukan Kemudian Lanjut Sebab Yang Nampak Bahwa Motif Untuk Pengisbatan Ulang Dari Nasab Bani Alawi Atau Nasab Ba'alawi Keturunan Dari Ubedillah Ini Itu Lantaran Sebagian Orang Yang Memiliki Apa Faham Abadiyah Atau Memang Dia Mendapatkan Safah Safah Itu Artinya Tempelangan Tempelangan Dari Setan Artinya Memiliki Faham Yang Melancang Itu Ya Nah Lalu Kemudian Siapa Ali Bin Muhammad Bin Jadid Pergi Ke Irak Dan Mengizbatkan Nasab Ba'alawi Dan Yang Menyaksikan Kepergian Dari Ali Bin Muhammad Bin Jadid Ke Irak Itu Juga Ditetapkan Oleh 100 Orang Yang Adil Dari Orang Yang Pengen Pergi Haji Kemudian Ditetapkan Lagi Hal Itu Nasab Tersebut Di Mekah Al Musharrafah Kemudian Juga Semua Orang Yang Haji Dari Penduduk Hadramud Itu Pemperikan Kesaksian Atas Hal Itu Maka Para Saksi-saksi Dari Hadramud Itu Datang Di Hari Yang Disaksikan Dan Mereka Menyaksikan Bisubuti Nasab Nisbatihim Al-Muhammadiyah Akan Tetapnya Nasab Mereka Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wasilsilatihim An-Nabawiyah Dan Silsilah Nasab Yang Dinisbatkan Kepada Nabi Muhammad Wajarat Fidali Kalyaum Asyau U'jibah Biha Kumatuhu Dan Terjadilah Saat Itu Banyak Hal Asyak Banyak Hal U'jibah Biha Kumatuhu Yang Tokoh Tokoh Besar Itu Ta'jub Melihat Hal Itu Wasallam Al-Fadla Lahum Humatuhu Dan Orang-orang Yang Tokoh Tokoh Besar Itu Pasrah Atau Memasrahkan Keutamaan Kepada Ba'lawi Nah Ini 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 Ada Satu Hal Yang Sedikit Kemiripan Antara Kisah Yang Awal Tadi Dengan Kisah Yang Ini Kalau Di Awal Tadi Yang Memberikan Kesaksian Itu Adalah 300 Orang Baik Dari Penduduk Penduduk Irak Meskipun Siapa-siapanya Tidak Satupun Dari 600 Orang Ini Tidak Disebutkan Masa Dari 600 Orang Dari 300 Penduduk Hadramut Kemudian 300 Orang Penduduk Irak Masa Dari 600 Orang Ini Sepuluh Dari Masa Itu Tidak Ada Ini Satu Hal Yang Gak Logis Gak Logis Dan Itu Jelas Disitu Ada Data Sezaman Tentunya Karena Disitu Ada Kesaksian Yang Besar Apalagi Kejadian Haji Masa Dalam Kejadian Haji Tidak Ada Satupun Dari Mereka Yang Memberikan Kesaksian Atas Hal Itu Sementara Klaimnya Itu Ada 600 Orang Saksi 600 Orang Saksi Luar Biasa Oke Kemudian Apa Namanya Disini Siapa Sheikh Al-Hasawi Memberikan Komentar Atas Kisah Ini Akulu Ini Kata Sheikh Ahmad Al-Hasawi Adun Saya Kira Anawaki Atta Ali Bin Jadid Hadihi Bahasanya Kejadian Ali Bin Jadid Ini Yang disebutkan Dalam Al-Mashra'ur Rawi Itu Berbeda Kejadiannya Dengan Kejadiannya Ubedillah Bin Ahmad Bin Isya Yang disebutkan Di awal Tadi Dan Dua Kejadian Itu Saling Menguatkan Dalam Membenarkan Atau Mentas Hei Nasabnya Bani Alawi Itu Terangkat Atau Lebih Tinggi Atas Seluruh Nasab-nasab Dari Orang-orang Yang Sah Nasabnya Dari Kelangan Para Sayyid Dari Mana Nasab Ini Dikatakan Lebih Tinggi Lantaran Sekiranya Tidak Ada Yang sama Seperti Bani Alawi Seperti Ba'alawi Yang Dalam Proses Pentas Heihan Nasabnya Itu Sama Dengan Ba'alawi Kenapa Ya karena Tadi Di masa Abdullah bin Ahmad bin Isha Abdullah bin Ahmad Atau Ubedillah Di masa Ubedillah Itu ada 600 saksi Meskipun Tak satupun Itu disebutkan Siapa-siapanya Dari 600 Itu Tidak ada Satupun Dari mereka Nama mereka Yang disebutkan Itu siapa Tidak ada Kemudian Ditambah Ditambah Dengan Kesaksian Atau Pengisbatan Nasab Oleh Ali bin Mohammed Bin Jadid Yang pergi Ke Irak Yang bertemu Dengan Para saksi 100 Orang Ini berarti kan 700 Di jumlah 700 Orang Itu pun Juga sama Dari Satupun Dari mereka Disebutkan Namanya Dan tentu Hal ini Menunjukkan Ketinggian Dari Nasab Ba'alawi Yang tentu Lebih tinggi Daripada Nasab Nasab Pada Keturunan Rasulullah Yang lainnya Seperti kejadian Kejadian ini Dan banyak Dari orang-orang Yang mengaku-ngaku Statusnya Sebagai Sayyid Sebagai Seorang Duriah Rasul Itu bisa Dibenarkan Dan penisbatan Itu berlaku Baginya Ini Yang menjadi Catatan juga Dan tidaklah Satu nasab Pun dari Nasab-nasab Keturunan Rasul Yang diuji Di uji Diuji Seperti Ujian-ujian Kepada Nasabnya Ba'alawi Ya jelas Karena mulai dari Ubedillah ini Sudah ada 700 Sudah ada 600 saksi Kemudian Apa namanya Dari Masanya Ali bin Muhammad bin Jadid Ini ada 100 saksi Jadi total Kalau dijumlah Secara keseluruhan Ya Itu ada 700 saksi Itu belum Di masanya Ali bin Jadid Yang Orang-orang Yang berhaji Dari orang Khadramun itu Pun juga banyak Nah bisa jadi Kalau ditambahkan 300 orang Berarti 1000 saksi Kemudian Pertanyaannya Dari 1000 saksi Ini Sebutkan aja 5 dari Saksi-saksi Yang Memberikan Kesaksian Dalam Pengisbatan Nasab-a'lawi Kepada Siapa namanya Ubedillah Atau juga Kepada Ali bin Muhammad Bin Jadid Tidak ada Hasilnya Zong Berarti Untuk kitab Nasab misalnya Dari masa Ubedillah Bin Ahmad Bin Isyah Tidak ada Tidak ada Data yang menetapkan Menentukan Bahwasannya Ubedillah ini adalah Anak dari Ahmad bin Isyah Bahkan Status kehijraan Dari Ahmad bin Isyah Sendiri Masih dipertanyakan Kemudian kedua Di masanya Berarti di abad Ketujuh Hijriah Abad ke-7 Hijriah Itu di masanya Ali bin Muhammad Bin Jadid Itu pun sama Tidak ada Yang menyebutkan Sama sekali Siapa saja Yang menyaksikan Pengisbatan Nasab tersebut Ketika di Irak Kok jauh-jauh Ke orang lain Kenapa Ketika Siapa Ali bin Jadid ini Datang ke Irak Tidak menemui Keluarga Dari keturunan Ahmad bin Isyah Yang lain Kan misalnya Keturunan dari Ali Keturunan dari Muhammad Ada Hussein Itu kan bisa Kenapa malah justru Datang ke penduduk Irak Bukan malah Datang ke saudara-saudaranya Yang ada di Irak Nah tentu ini adalah Satu kemuskilan Kejanggalan Yang ada di dalam Nasabnya Ba'alawi Kemudian Di sisi lain Jadi memang Nasab Ba'alawi itu Adalah nasab yang paling sohi Sesuai penuturan Dari kitab ini Karena apa Karena ujian Pengujian Atau pengingkaran Terhadap nasab Ba'alawi itu Tidak ditemukan Seperti Pengujian Atau pengingkaran Kepada Nasab-nasab Yang lain Nah sehingga Ketika sudah Mendapatkan kesaksian Dari seribu orang Otomatis Nasabnya Ba'alawi itu Adalah nasab yang paling sohi Gitu ya Ya meskipun Sambil Saiki Belum ada data sezaman Yang menentukan Yang mengifbat Yang menetapkan Bahwasannya Ubi Dillah ini adalah Benar-benar Merupakan Putra Dari Ahmad bin Isyah Dan Apa namanya Perlu dicatat lagi Bahwasannya Siapa Syuhra dan isifatnya itu Mulai dari masa kapan Ternyata kalau diteliti Itu munculnya Dari masa Ali bin Abu Bakar Asakron Yang meninggal pada tahun 895 Jiria Nah ini video yang panjang ini Ya Apa namanya Bisa saya simpulkan Dalam beberapa poin Yang pertama Kitab ini Adalah kitab internal Ba'alawi Kemudian Disitu Poin yang kedua Adalah yang pertama kali Menyusun Nasab dari Ba'alawi Dan juga Menginterpretasi Mengenai teks Bahwasannya Ubi Dillah Itu adalah Ubi Dillah Dan Ubi Dillah itu Ya Abdullah Nah itu adalah Ali bin Abu Bakar Asakron Setelah penulisan itu Maka disitu Dikumpulkanlah seluruh Keluarga-keluarga Dari Ba'alawi Dari daerah-daerah Dari daerah-daerah yang jauh Nah itu terjadi Baik di masa Ali bin Abu Bakar Asakron Dan khususnya itu Di masa Abdurrahman bin Abdullah Bil Fakih Ya Kemudian disitu Banyak Apa namanya Banyak Golongan-golongan Maaf Banyak keluarga-keluarga mereka Yang berpindah tempat Yang ke Afrika lah Nah kemudian Di Badui Di tempat-tempat yang jauh Dari Tarim Dan seterusnya Itu pun semuanya Sama didata oleh Abdurrahman bin Abdullah Bil Fakih Nah selanjutnya Adalah Apa namanya Proses pengisbatan Dari nasab Ba'alawi itu Dua kali Yang pertama adalah Di masa Ubi Dillah Dan saksinya itu ada 600 orang Dan yang kedua Dari penduduk Itu Dan yang kedua itu Pengisbatan yang dilakukan Oleh Ali bin Muhammad bin Jadid Ya Dan itu kurang lebih Di abad 6-7 Hijriah ya Ketika Ali bin Muhammad bin Jadid Pergi ke Irak Kemudian ke Mekah ya Dan Di sana Mendapatkan kesaksian Dari 100 orang Dan Tidak sama sekali disebutkan Siapa saja Dari 100 orang itu Apakah mereka ulama Apakah mereka orang awam Gitu Kemudian kalau memang Yang mengisbatnya adalah Kodi Maka Kodinya itu Kodi siapa Nah ini kan harus jelas Ya Kemudian selanjutnya Dan ini mungkin Puan yang terakhir Bahwasannya Apa namanya Nasab Ba'alawi itu Adalah nasab yang paling suahi Menurut penuturan dari Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi Ya Di dalam kitab Nasab Ba'alawi itu Nasab Ba'alawi itu Mendapatkan pengingkaran Yang luar biasa Serta ketika diingkari Ketika diingkari Nasab ini Mereka bisa Atau mampu Untuk mendatangkan hujah Yaitu apa Tadi Kesaksian Kesaksian dari penduduk Irak Dan juga kesaksian dari Apa namanya Dan dua kali kesaksian Yang pertama Kesaksian di masa Obedillah Dan yang kedua Kesaksian di masa Ali bin Muhammad Jadid Dan yang menyaksikan Memberikan kesaksian itu Itu sampai Enam ratus orang Di masa Obedillah Dan juga Seratus orang Dari penduduk Dari penduduk Irak Ya Kemudian seluruh orang Yang haji Di Hagromut Saat itu pun juga Memberikan kesaksian Nah kalau di total itu Ada seribu orang Namun kenapa Sama sekali Ya Nasab Maaf Dari seribu orang ini Tidak satupun Tokoh-tokoh yang disebutkan Di zaman itu Ya Apalagi sekarang gitu kan Nasabnya diingkari Nasabnya diingkari Lantaran tidak terkonfirmasi Apakah Ubedillah itu Adalah anak dari Ahmad bin Isa Nah harusnya sama Melakukan hal yang sama dong Mencari catatan Memang itu ada di Masa Ubedillah Atau di masa Ali bin Jadid lah Di masa Ali bin Jadid Ya dari data eksternal tentunya Ya Dari data selain mereka Ya Apa namanya Dan tentu Hal ini Ketika nasabnya adalah Syuhrah dan istifad Semenjak masa dari Ubedillah Sampai sekarang Pasti akan mudah didapatkan Datanya Cuma catatan doang Satu catatan Ya dibandingkan dengan Seribu orang saksi Itu kan satu hal yang mudah Untuk dicari Tapi Kenapa sampai sekarang itu Belum didapatkan gitu Ini adalah satu-satu Kejanggalan Yang Apa Sangat membutuhkan jawabannya Ya barangkali itu saja Yang bisa saya sampaikan Dalam video ini Ya kurang dan lebihnya Saya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh